Hai perjuangan kau untuk metik Honda nih tapi ya oke nih kita kemas semua-semua gantung metik Honda itu lebih besar dibandingkan Yamaha cuma 100-100mm kalau nggak salah saya mau ganti garden garden saya menggunakan fedho ya fedho federal high quality tetang oleh federal juga tapi fedho Q petho jadi fedho Q Q Q equality ini oleh dari skut ukurannya 120 standarnya Honda Oke sekarang kita masukkan dulu tempatnya ini dia lubang kembangannya ini lubang masukannya lubang pembuangnya kita cek dulu gimana kondisi olinya Joy setelah tiga bulan enggak diganti sudah tiga kali ganti oli tapi belum diganti oligaranya pastinya ada manis-manisnya gitu cuy Oke cuy kenapa kosong apa seperti apa kita jangan sampai masuk ke totalnya cuy us hitam pekat cuy tengok hitam pekat cuy para cuy hitamnya hai 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 ditampar pak cuy gacau Hai gacau cuy tuh diur hizo kita pakai ngajik cuy mana tadi kacau itu hitam banget cuy tapi untung aja nggak ada sukop kolam susunya cuy masih batas wajar kayak cuy wajar membahai kepet seperti ini loh udah seperti ini guys udah udah kerenyir cuy udah sebulan wajar sebulan lagi cuy jadi wajar saja kita kayak senara dukung aja cuy oh biaran lebih sempurna cuy oke oke apa ya udah udah habis sempurna oke ini dia tuh ini sama ini buat 12 cuy jangan sampai salah ini buat garden cuy kita ganti semua pokoknya rutin 50 ribu cuy jadi kalau gini tiap bulan pun 50 ribu gak masalah kita ngisi ganti-ganti terus ganti-ganti terus seperti ini ini sepertinya wajibnya sebulan sekali cuy gantinya ini dua bulan setengah udah kacau baru guys ya udah beres ngeri banget ini kondisi olinya tinggal segini cuy 12 setengah separuh tapi udah dikit masih terlampak separuh cuy betul sih oke sekarang udah oke ini udah masukkan aja lagi tinggal masukkan lagi cacau tinggal kita masukkan abis itu kita kencangkan kita masukkan ok oke kita rucangkan dulu cuy jangan nge-remes cuy kalau nge-remes bahaya nih cuy gak masalah extra tiap cuy oke 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 untuk cara pengisian di Honda ini lebih ribet cuy posisi aduh posisi si gardanya itu di samping cuy kalau di Yamaha itu di Mio di bagian atas di sini di atas ini kesok kalau selaya bagian Mio kalau di Honda bitponnya Matic Honda semua di bawah samping jadi kalau untuk itu kanya si motor itu harus dimiringkan dulu cuy dimiring kesana jadi harus itu perjuangan kalau untuk Matic Honda nih tapi ini kita masuk 120mm karena gardan Matic Honda itu lebih besar dibandingkan Yamaha kalau Yamaha itu cuma 100 100mm kalau nggak salah ya Mio Mio lama itu 100mm 120mm lebih besar poli gardannya habis itu coy ini ada juga yang kalau Sultan itu misalnya ini oli topnya tuh sampai diambur ini selesai oke sudah sekarang kita kunci lagi biar gak tumpah cuy jangan sampai tumpah cuy oke cukup aja jangan hape kencang-kencang ditutup sangat berbahaya oke sekarang kita engkau-engkau lagi biar si garda nya kan putar gini pun bisa coba bagus ya oke kita hidup aja s-sater capek ngkau cuy kecil minum balik oblak oke video cara mengisi ganti oligarline sampai sini dulu jika kalian suka video ini jangan jangan lupa like share komen dan subscribe case you next time bye bye